halo halo teman-teman kembali lagi di channel iklawot kali ini saya akan memberikan tutorial untuk memperbaiki handle pintu yang doll ini ya ini kan bautnya udah doll teman-teman di pintunya udah aus lah nah saya perbaiki menggunakan sapu lidi ya pertama-tama kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu nah kita membutuhkan obeng plus ya sama obeng min sama kunci L kunci L4 mili satu lagi jangan lupa sama lidinya ya sapu lidi ini langsung aja ya pertama-tama kita kita buka terlebih dahulu penutup pegangan handle nya ini ya teman-teman dari bawah kita buka seperti ini teman-teman habis itu kita buka semua bau tiga biji yang menempel di pintu ini sudah kita buka semua teman-teman bautnya nah giliran kita ambil kunci L yang tadi yang 4 mili ya ini buat buka si handle karena dibawah handle nya ini ada penguncinya kita kondorin saja nggak usah dibuka full nah ini sudah kebuka teman-teman nah dan langkah selanjutnya kita ambil sapu lidi tadi teman-teman nah sapu lidi ini ya kita potel kita putuskan seperti ini teman-teman yang agak gedean ya langsung kita masukkan disini teman-teman di lubang bekas sebutnya yang betul tadi ya kita masukkan ini mau memakai lamp bisa mau nggak dipakai in-lamp bisa sampai mentok teman-teman sampai mentok seperti ini ya teman-teman nah sesudah itu kita pasang lagi handle nya nah kita kasih baut lagi apa kita scrub lagi di awalnya tadi kita scrub nah ini sudah kita scrub geliran yang yang bawah kunci L ini kita kencangkan kembali ya nah kunci L ini ya teman-teman kita kencangkan kembali karena nanti kalau tidak di kencangkan cepat dol lagi atau aus nah kalau mengencangkan jangan terlalu kencang teman-teman nanti takutnya hidratnya aus apa dol ya secukupnya saja sehabis kita kencangkan baut di bawah ini kita pasang ringnya ya ring penutup nah usahakan ringnya kan di bawah ini biasanya ada cowakan usahakan posisinya cowakan ini menghadap ke bawah ya seperti ini teman-teman nah ini sudah selesai teman-teman nah ini sudah selesai teman-teman nah ini pencang kan tidak kendor lagi seperti tadi ini mau pintu triplek mau pintu kayu bisa semua teman-teman di model seperti ini bekas lubangnya kita masukin sapu lidi kalau tidak ada sapu lidi ya pakai kayu tidak apa-apa jadi tidak usah pusing-pusing kita bisa mengerjakan di rumah sendiri tidak perlu memanggil tukang ya ya terima kasih teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa untuk like komen dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman supaya tidak tertinggal video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh